Halo teman-teman, selamat datang kembali di programming channel bersama saya kali ini kita masih dalam sebuah seri yang sama yaitu seri pelajar HTML dasar untuk pemula dan kali ini kita berada pada pertemuan ketiga kita buat folder baru seperti biasa pertemuan 03 di dalam folder HTML dasar lalu di dalamnya kita buat sebuah file dengan nama hyperlink.html bisa juga .html lalu kita buka lalu kita coba panggil sebuah snappet HTML5 enter kita hapus title nya menjadi belajar hyperlink lalu untuk metanya bisa dihapus nah di dalam tag body kita buat sebuah tag yang akan mengarahkan kita terhadap link tujuan misalnya begini kita tambahkan sebuah tag A lalu tutup kembali lalu di dalamnya kita buat sebuah atribut rep yang akan kita arahkan ke dalam sebuah sebuah file atau folder yang akan diakses oleh hyperlink tadi lalu di dalamnya kita isi sebuah nama namanya misalkan link tujuan lalu kita coba run di browser sudah ada kan link tujuan tapi kalau kita klik itu kita akan masih disini karena kita belum memberikan sebuah isian dalam atribut rep tadi akan kemana seketika link ini di klik akan kemana akan diarahkan kemana oke kita kembali ke text editor lalu di dalam atribut rep kita arahkan ke pertemuan 03 caranya tulis aja langsung pertemuan 02 lalu save lalu kita coba jalankan kembali file nya oke ketika di klik tadinya berwarna ungu tapi setelah kita pernah mengklik dia akan berubah warnanya kita klik nah katanya gak ada katanya tidak ada file dalam sebuah directory dengan nama file pertemuan 02 kenapa kira-kira nah ini ya karena untuk mengakses file pertemuan 02 ini ini berarti di dalamnya kita harus keluar dulu dari pertemuan 3 dan masuk kembali ke pertemuan 2 caranya gimana caranya dengan menambahkan titik-titik slash heading titik html coba jalankan dengan live server nah katanya server internal error kenapa kita harus pakai web server lokal kita akan kembali ke web server localhost 8080 lalu html dasar lalu pertemuan 3 lalu hyperlink.html lalu klik link tujuannya maka akan tampil judul questingannya ini ini yang kita buat di pertemuan kemarin oke teman-teman nah gimana caranya ketika link di klik itu warnanya berubahnya beda warna terus ketika ada sebuah link tidak memakai garis bawah seperti ini ini kan ada garis bawahnya nah gimana caranya agar tidak ada garis bawahnya oke kita kasih CSS sedikit kita buat CSS internal berarti datangnya kita kasih style tag style tag style ini belum dibahas jadi kita tidak usah ini nah gimana caranya kita buat sebuah A lalu kurung keluar buka dan kurung keluar tutup lalu di dalamnya kita buat text decoration atau kita pilih maaf text decoration di dalamnya kita tambahkan property value nya 0 atau jangan lalu coba jalankan kalau tidak percaya nah tuh kan tidak ada garis bawah oke bagaimana caranya ketika link di klik warnanya berubah sesuai dengan keinginan kita saksikan terus channel ini dan kita akan buat dalam seri CSS terima kasih telah menyaksikan programming channel bersama saya Muhammad Ilman jangan lupa untuk selalu LC2S like, comment, share, and subscribe terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.